Selain Perpu Kebiri, pemerintah pusat sedang merumuskan Perpu Revisi Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Menteri Sosial Kofi Faindar Parawansa menjelaskan, Perpu ini bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada pelaku sehingga bisa dijerat hukuman maksimal. Tambahan hukuman dalam undang-undang tersebut ada beberapa poin, mulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dan hukuman kebiri kimiawi bagi pedofil yang melakukan kejahatan berulang kali. Kebiri kimiawi dapat diberikan kepada pelaku dalam bentuk suntikan, oles maupun tablet. Kebiri kimiawi ini sifatnya sementara atau tidak permanen? Saya ingin melihat dari perspektif hak anak untuk aman. Jadi kalau dia pelaku pedofil, korbannya berkali-kali, lalu dia dikebiri, bukankah itu terapi bagi dia, supaya tidak menimbulkan korban-korban baru. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, sesungguhnya kebiri kimiawi bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali, itu sebetulnya terapi. Terima kasih telah menonton!